prosesnya adalah si user yang harus men-trigger proses refresh-nya. Dan ini sebenarnya hal yang tidak salah juga untuk beberapa website, karena secara developer experience, ini kan sederhana, jadi tidak perlu ada macam-macam, tidak perlu ada state management. Kalau sekarang banyak macam-macam, ini itu, kalau user klik, generate halaman baru, sudah, simple. Tapi seiring berkembangnya web juga, teknologi, dan lain-lain, mau tidak mau, suka tidak suka, kita butuh yang namanya single-page application untuk beberapa aplikasi, misalkan email, kayak Gmail, kalau kita harus refresh untuk dapat email baru, jadi kurang menarik. Chat juga kalau harus refresh, lucu. Jadi muncullah library-library atau framework JavaScript, tapi bedanya adalah kita tidak lagi mengirimkan dalam bentuk HTML, CSS, tapi dikirimkan datanya saja, biasanya JSON atau XML atau format yang lain. Dan istilahnya berganti dari request menjadi ajax request. Jadi request-nya itu di belakang layar, tidak ketahuan. Kita melihat halaman yang sama, ternyata dia request mungkin pakai set time out, dan lain-lain. Ketika datanya didapat, fungsi dari framework-framework ini, seperti react, view, smell, dan lain-lain, ini adalah untuk menjahit datanya untuk ditampilkan ke browser. Jadi ada proses yang cukup berat di sisi klien. Terima kasih.